Intro Kembali di channel AutoSecond Bicara Nissan Serena C24 Mobil ini banyak diimpikan orang Nyaman dan berkelas Tapi banyak juga orang yang takut Karena dibumbui oleh berbagai cerita Mengenai problemnya Tapi ada satu loh Pemilik Nissan atau peminat Nissan Serena C24 Dia sengaja memilih mobil ini Untuk pembuktian bahwa Pemiara mobil ini gak semenderita yang dibayangkan Nah kita ngobrol-ngobrol dengan Om Isnu Pounder dari Serena C24 Om Isnu Iya Om Iday Ini saya ngeliat di Instagram Oke Nissan Serena C24 Di six-up pula Di jalanan, di balapan Ini gimana ceritanya deh Ya konsepnya kan emang ini mobil keluarga sebenernya Ini mobil keluarga Mobil keluarga ya Sebagaimana keluarga gitu Jadi harusnya Tetap nyamannya Tetap dapet Tapi buat Harian juga Buat usaha juga Buat usaha Buat usaha Aslinya sih buat usaha dulu Oh gitu Nah beli Jadi gini Mobil pertama itu Ini Fun Train Masih Masa Fun Train kan Masa Fun Train Ternyata kita jualan alat Kok Menghemat bensin Mobil Fun Train itu kan sudah irit Tanda tanya Ngapain pakai alat begituan Oke kita Kumpulin dana dulu Sampai punya titik Oh iya udah cukup nih kita Walaupun masih ngontrak Nekat beli ini Nah ini buat harian Dipakai Keliling Jabodetabek Ternyata Irit kok 1819 Pertalet ya Pertalet? Ini bicara Pertalet Kalau bicara Mau 89 APG doang Bisa pakai pertama Oh gitu Gak usah pakai apa-apa Gak usah pakai apa-apa Tapi bicara rupiahnya Ya selisih Per liternya kan tau sendiri Dikali 50 liter 5 liter gak usah dihitung ya Karena rest Ya itu lah Jadi awalnya tuh Jualan alat pakemat bensin Ya Gak terbukti nih keliatannya Di Fun Train Karena kesini kecil ini Iya Pindah kesini Akhirnya nyari yang ini Awalnya gak langsung kesini Awalnya kan Ciroky Tiroky Terano Sama ini Buat pembuktian itu Buat pembuktian itu Itu kan membuat bisnisnya gede Maksudnya yang boros Yang udah terkenal borosnya Ternyata saya pake ini Emilih ini karena untuk keluarga Jadi kan gimana tuh Mau tujuannya mau keluarga Intinya beli sesuai kebutuhan Kalau saya Sesuai kebutuhan Akhirnya saya beli ini Saya hitung Tanpa curut Hari pertama Curutnya apa sih? Curut itu Ini kita buka ya Mau diliat? Boleh Oh ini yang alat pengematnya Nah alat pengemat itu Itu namanya curut Nanti kita lihat ya Tapi ini ceritanya dulu Boleh selesainnya Oke Keliling Dulu 10 titik pemasangan Jabodetabek Kurang lebih 300 kilo Saya sehari Pake ini Ini kilometer udah 290 ribu Sekarang Full tank Sampai Bintaro Pas mau arah pulang Udah abis Dan itu 300 lebih dong Perjalanan saya pulang pergi Dari area Bekasi Dari area Bekasi Keliling-keliling depok Bogor Semua nyambutan Tangerang Nah itu Saya pake ini Sampai habis Bintaro terakhir titik pemasangan Saya isi Itu cuma 300 kilo Nge-full Makanya ini kan gak ada AVG Saya paling males Ngitung AVG Nah yang penting Saya isi bensin full Trip A saya nol in Yang B saya buat kontrol oli Per 5 ribu Nah itu di trip B Trip A nya untuk bensin Jadi kalau ada kendala Tiba-tiba Ini mobil jiba-jiba jadi boros Berarti ada komponen lain Yang bermasalah Oh gitu Jadi awalnya ya Tadi buat jualan Buat Dukung usaha juga Tapi maunya Buat keluarga juga Itu gak keterima Di Terano sama Siroki ya Enggak Karena dalamnya Agak sempit ya Agak sempit Kurang Kurang mencakupi lah Kalau kakek-kakek Nenek-neneknya kan Rada susah ya Kalau Terano kan tinggi Posisi duduknya juga beda Di dalam lebih nyaman Nah sekiranya Kalau Seren Street Sebelum dicurutin nih Plus minusnya apa nih om Plus minusnya borsa aja Sisanya mah nyaman banget ini mobil Tapi bukan banyak penyakitnya Penyakit gak ada Justru ini mobil Paling badak Kalau saya bilang Oh ya Pertama kali ngambil Cuma modal curut Busi standar ya Ini mobil sudah sampai Bali Lari di tol Saya waktu itu 160 lah Ternyata kondisi mesin Tidak optimal Air masuk ke ruang bakar Bayangin Itu keluar jawa Keliling jawa aman Parahnya itu di depok waktu itu Di taman mini Kalau gak salah Overheat Mungkin si electrical Ini kan karena electrical fan Jadi tiba-tiba mati Overheat Panas Tidak bisa di starter Pas dibuka busnya Muncur atau air Wah udah masuk Sudah masuk Nah ngomong-ngomong Dia kenapa sih terkenal Panas nih Panas itu karena termosat Sebenernya Termosat Termosat standar mobil Jepangan lain Itu 80-85 Iya Betul Ada titik Ada angkanya Kita gak bisa bohong Ini termosat gak ada Substitusi Artinya mau pakai termosat Terutama gak bisa Oh gitu Harus otak yang bekerja Gimana caranya 85 Biar kebuka nih Oh Oke Bolongin Termosat itu dibolongin Nah standarnya ini berapa derajat? 108 108? 108 derajat Panas ya? Makanya Gak boleh pakai air biasa Oh gitu Harus air coolant Ini gue pakai air biasa Oh water coolant ya Jadi ya Harus standarnya Harus standarnya Gue pakai air biasa pun Karena gue sudah modif termosatnya Oh udah modif Kalau dengan standar Wah jangan ya Nah kita kalau awam kan Ngambil mobil ini Gak boleh tuh pakai air Jangan 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 Karena ini Bukanya di Udah di atas 100 Itu kan titik di air 100 Iya Iya kan Ditambah lagi 108 derajatnya Plus minus Plus 2 Ini berarti teman-teman yang mau ngambil ini Harus perhatikan ini ya Iya Kenapa dia suka Overheat Overheat Karena Termostat Sama electric fan Tiba-tiba mati bisa Dan ini sekarang udah Jinak nih Ini udah jinak Sudah Sudah jinak Nanti ada Pengalaman-pengalaman pahit lah ini Ini seretah tahun? 2004 2004 2004 Nah 3 tahun udah ngapain aja 7 tahun banyak Kita modif Pelan-pelan Mobil ini Paling nyaman di kaki-kaki Suka kena Jadi sering banget kita Siratur hamis sama Mingkel kaki-kaki Karena mobilnya enak gitu ya Mobilnya enak Nyaman Karena Multiling lah ya Kali ya Jadi lebih nyaman Busingnya banyak banget Busing itu yang gak tahan Akhirnya Kecil-kecil Suka Pecah Akhirnya Tetap nyaman Tapi ada kotak-kotak Kotak-kotak gitu Ini pun masih belum Belum sampai sekarang Masih belum bener Karena waktu itu pernah ganti poliuretan Agak rigid Keras Bantingannya Terus ganti kakaret Kakaret jadi Ya gitu Jadi nyoba nyari pilihan yang bagus lah Terus Balik tadi-tadi Bisa nyempur gak balapan Gimana? Nah ini Kalau balapan itu Gara-gara temen sih Sebenernya Kita diundang Sama Timor Cibino Nuh Ini dong Gue mau review curut lu Udah dateng ya Sintur Terus Balapan Ini mau udah curut doang ya Gini-gini Gue buat postingan dong Ya kan Gue cukup juga Dar Jadi Banyak komen Banyak DM Wah itu kan mobil udah ganti lidar Ini begini Wah Itu Yang paling paling baik itu gini Itu kan mobil Orang lain Gak percaya gitu Padahal orang lain loh Ya Kalau Gue sendiri Ya bisa aja gue naik-naikin kan Tapi kan ini orang lain yang bilang Gitu kan Akhirnya yaudah Ini aja gue turunin lah Gitu Ah gila lu Serius Cuman gue Itu pun gue lupa Jujur Pertama kali dia turun Di Sentul Juara tiga Podium Itu abis lo trip Jawa Tengah Jawa Timur Ini mobil gak pernah istirahat Oh gitu Jawa Tengah Jawa Timur Masang-masang curut Balik Selang dua hari Di rumah Diingetin sama istri Kamu tuh sebenernya mau ikut balap gak sih Jadi ikut balap gak Jadilah Emang hari apa Ini Sabtu besok Jumat dikasih tau Istri diingetin Telepon temen Bro Gimana caranya Udah dateng aja ke Sentul Udah dateng gue Gawa mobil ini dengan velg 17 Dan yaudahlah Gak ada yang gue ubah Cuman lepas jok aja tengah Itu berat banget emang Udah Turunin Alhamdulillah dapet podium 3 langsung Di hari pertama dia turun Itu minim ubahan tuh? Cuman curut aja Curut aja? Curut Line standar? Standar Yang terlihat memang open filter Open filter Nah kalo metik tuh jangan sekali-sekali pakai open filter sih Oh Pasti ngop gak mungkin lari Gitu ya? Jadi harus disiasatin lagi? Harus disiasatin Terlihatnya sih gede Dalamnya tuh cuma segini Kalau kecil Mau gue buka-buka Biar kita open-openan jujur-jujuran ya Gak ada yang ditutupin Nah ini kalo mobil ini Apa aja yang udah diganti nih? Ganti Nah ganti sektor apa nih? Interior Tadi kan masih buat keluarga juga? Iya interior kan paling red trim Di red trim Itu kan kelihatannya kekulasi Terus moonroof Permuntan anak Nah itu kita gimana ceritanya? Moonroof Ya pergaulan nama anak Elgrand ya Nissan Elgrand Club itu kurang ajar ya Jadi gabungin sama Elgrand? Iya Waduh Jadi pertama kali masang 2 tahun lalu 3 tahun sekarang 3 tahun lalu itu Elgrand Satu Elgrand Pasang itu Namanya komunitas Si namanya Nabil Lepas ini gue buka aja Mas Nabil itu posting Di group WA nya Elgrand Tatuanya ngomong Lu masih percaya lu bilang Malat begituan? Oke 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 Kita lagi ngebahas Turing Batu Malang Batu Malang Yes Masuk ke pintu Masuk ke pintu Lepas Masuk ke pintu Lepas Masuk ke pintu Lepas Pasang Pasang Bener dibawa mobil ya Pasang di nano Nah nano cu bu bun Pasang Akhirnya diajakin tuh Turing Dia udah nyobain ketuanya Diajakin Turing Tuh Mas Yusung ajakin aja Bareng Elgrand ya? Turing Batu Malang Nah Empat piston Satu satunya 2000 cc Yang lainnya V6 2500 Sampe 3500 cc Mudah kayak gimana coba Balik lagi cerita Munru Nah dari situ kan akhirnya gue dipinjemin mobil Oh gitu Seminggu Kukeran di mobil sama Elgrand Sama Elgrand Iya namanya Iya seminggu kan Termasuk Lumayan lama itu Hari weekend kan Hari weekend Anak pake Ikut lah Ini jalan-jalan Wah keren-keren Ya beli Elgrand ya Katanya gitu Emang kenapa sih Apa enaknya sih Elgrand Gitu Tapi ada bolongan Oh ada bolongan Katanya gitu Yaudah Gak usah Ini aja gue bolongin Ini gue bolongin Gara-gara ada bolongan di atap Iya Terus kalau kendala sih Ini apa Body roll Baringat lah Body rollnya tinggi Limbung ya Limbung Nah itu gue main pasang studbar satu sama coilover sih Coilover tuh buat manis aja fitment Nggak ngaruh sama kestabilan Kestabilan tuh ngaruhnya di studbar itu Itu ya Belakang nggak? Enggak Belakang cuma ngikut Jadi overall nih sebenernya kan kalau di pasaran nih mobil orang udah tau ini mobil nyaman Terus kalau misalnya dalam kondisi standar itu kan berkelas lah ya Berkelas Jadi interiornya udah kapten sih Itu udah Ya dashboardnya juga udah wah gitu kan Kalau orang pakai itu biasanya gini selalu ngomong gini Wah gila ini mobil senyaman Alphard ya Harganya kok Aila ya Iya kan? Iya 60-80 lah ya Iya Nah itu cuman orang juga diliputin sama kisah seremnya gitu kan Iya Kisah serem itu yang paling parah Menderita kan? Menderita Menderitanya itu nggak ada part KWnya Gak ada part KWnya jadi harus orisinil Sedangkan orisinil itu harganya kan lumayan Cuman kalau gue mikirnya gini Gak apa-apa mahal tapi long term Panjang Sendai pada lu KW Toyota misalnya KW 3, KW 4, KW 5 gitu kan Tapi 3 bulan ganti, 6 bulan ganti Sama aja lu Beli Iya kalau Malah kan plus jasa Iya kan? Sampai beli part pasti plus jasa kan Nah jasanya itu Ikutin kan tiap pergantian Jadi mendingan gue Gue mau halikin apa-apa Gitu Termasuk itu Itu narik kayak itu tuh Open Filter Open Filter Itu karetnya itu harganya Rp 1.300.000 Karetnya doang Oh itu ujiannya? Yup Rp 1.300.000 Rela lu beli itu Rp 1.300.000 karet doang om Karet doang Nah karet itu ada umurnya Pasti Panas mesin Kan ngekep kan Pasti getas pasti Gue nggak mau itu Makanya gue buat Open Filter Total itu jadi Rp 1.800.000 Tapi gue long term Ganti-ganti Padahal tadi bilang Matic nggak Nggak rekomen ya? Nggak rekomen Karena gue pernah Nah Kenapa gue bilang nggak rekomen? Karena gue reset om Gue reset dulu Kenapa dia nggak Nggak rekomen? Karena terlalu gede Tolongin Kalau gitu kita lihat deh sekarang Bak mesinnya Oke Kita buka ya Aduh Kosong ini Bolong ya om Iya digusur Barang-barang Digusur Ya ini box filter Sini Hilang? Nggak ada Hilang Kemana ini om Karena Gue ada di atasnya Tetap disimpen Aki Aki pindah ke belakang Aki ke belakang? Ke belakang Oh gitu Box ikring-box ikring Di bawah jok Sopir Tindah? Kontrakan Benda kontrakan Benda nggak bayar-bayarnya Gitu Oke Ini ada Yang tadi ya stabilizer Ini open filternya Ini open filter Yang karet Yang Rp1.300.000 Yang di sini Nggak segini doang Segini itu Rp1.300.000 Udah lah Mendingan gue di open filter Jadi Rp1.800.000 Tapi gue long term Nggak ganti-ganti lagi Udah itu aja Ini apa lagi yang diganti? Ini standar amat Kayaknya ini beda-beda nih semua Ini Innova Oh Innova punya Innova Kalau Serena kan 1 ply 1 ply Kalau Innova 2 ply Yang murah meriah gitu lah Cuman ada tambahan ini Karena kan beda output Input-in Output-inputnya beda Oh jalurnya jadi Iya Jadi itu disempronin Iya selang-selang juga pada bersiper kemana ya? Iya selang Hahaha Kabel-kabel Iya itu Tak wire Tak wire Tak wire Iya itu Terus apa lagi ya? Buksi kering Ya itu sih yang paling Tanda tanya itu apa sih? Air radiator Kok jadi tempat itu kayak Mantan akal dulu ya? Hahaha Padahal tuh punya air wrecking kok Kalau di samping air wrecking kan? Iya Gue terus itu buat air radiator Terus alternator Alternator pake punya alpat Punya alpat? Kenapa diganti? Karena akinya di belakang Hahaha Biar pengisiannya lebih stabil lah Jauh gitu Terus sama ampere Curean ampere yang lebih gede Ke belakang Akinya di ganti juga? Aki pajero 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 Waktu balapan modalnya itu juga? Iya Aki Alternator Alternator belum Alternator baru kemarin-kemarin Nah sekarang kalau kita mau lihat nih Curutnya dimana? Curutnya? Nangkepnya? Hahaha Nangkep curutnya dimana? Curut malah kita undang kesini Hahaha Kenapa sih dinamain curut? Curut itu kan badannya kecil om Makannya pasti dikit om Nah lucunya curut itu kalau masuk kesini Set Dilihat hilang langsung Hahaha Sama kayak di jalan tuh Kalau udah jalan Curut Oh gitu Ya itu Jadi ada artinya juga ya? Tapi tidak ngebut ya Gitu kita santai bawahnya Oh gitu Semua mobil pasti bisa lonceng Ini dari mana kemana nih pasangnya nih? Maksudnya kabelnya? Ini kabelnya cuma ke koil Empat Sama ke grounding satu Grounding satu Grounding satu? Groundingnya sih Udah gitu dong? Iya Alat itu kotak? Itu risetnya berapa lama? 2005 sampai 2008 Oh lama juga dari 2005 ya? Iya Belasan tahun silam ternyata Iya Tapi rame nya kayaknya berakan-bakan ini Enggak Enggak Sekarang ini saya jadi gak heran gitu Karena pernah ada risetnya di Alat Maksudnya Penemuan lain ya? Kayak minyak sereh Pernah denger? Iya Sereh bisa ngiritin bensin Itu di riset Di beberapa kampus ternama UGM dan lain-lain Itu tahun 2000 Ya medio 2005 Ya 2005 Iya Sampai 2009 ya pernah Iya Saya pernah dapet juga sampelnya tuh Iya Satu kantor bau Bener Tapi memang itu Satu kantor bau Karena pada saat itu bensin murah Apa yang gak penting Iya Gitu Oh Sekarang mulai naik, mulai naik, mulai naik Gitu Jadi dulu emang Apa namanya Belum ada pressure untuk Ya ngapain sih beli ngirit-ngirit bensin gitu Betul Harga bensinnya murah Kalau kita kan pengennya kan efisiensi om Hmm Kemubaziran itu kan dosa ya Hmm Sebenernya ya Bensin yang kita bakar cuma jadi kerak Mendingan kita jadi langkah Hmm Ternyata diubah itu maksimal itu 5 HP om 5 HP? Sampai bersih pistonnya itu Hmm? Yang tadi aku kasih tau Hmm? Itu 5 HP naik Jadi dia ngebersihin kerak di kepala piston juga? Piston juga, bener Oh gitu Makanya kita silaturah mie antara sobat curut sebenernya lama Setahun sampai dua tahun baru kita ketemu lagi Oh gitu Karena gak servis-servisnya ganti O5 Gimana tempat lain aja udah Ganti Oli Ganti Oli Ganti Oli Jadi ini sebenernya yang dioptimalin tuh apanya om? Pengapian Jadi dua kali tembak ya Hmm Dua kali tembak Beda Dua kali tembak di busi? Iya Busi itu tak-tak gitu atau? Tak-tak Oh gitu Jadi sekali tembakan biasanya busi Tak langsung Nah iya Nah ini pintar nih Om selalu bilang tak Dibakar Memang satu proses itu sama sekali tembak Cuman kalau yang orang ngetes di luar kan terrrr Itu kan berapa ribu kali RPM Oh Jadi keliatan gede Iya dong Berapa pistonnya udah naik turun tuh Nah ini kita per proses dua kali tembak Tadak Tadak Gue mau pemain otomotif Banyak yang bilang pas ke atas Oh iya Nah gue bawa kan Karena ada bandul kan Nah itu yang bikin naik lima HP Oh Pas ke bawahnya tuh Iya Dan itu di Daino sama Sobat Curut Udah pernah Oh iya Di Daino sama Sobat Curut Cuman perhitungan di Daino itu per 2 ribu Startingnya 0, 2 ribu, 2 ribu, 3 ribu, 4 ribu, 5 ribu Dia nggak ngitung tuh di 2 ribu keluar Gak ada yang baca Padahal udah naik disitu Oh padahal udah naik ya Udah naik Jadi 2 ribu ke atas ya 2 ribu ke atas Jadi selisihnya gini kalo di 2 ribu Udah rata gini lah Grafiknya Karena di seribu Dari seribu udah naik sebenernya Jadi seribu itu segini Terus naik set Gitu Ini kalo 2 tembakan tuh kayak IGSA ya Betul IGSA JS Yang ternamanya KTM KTM Pulsar 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 yang agak turun nih Soalnya kan India ya India Produk Biasanya gitu kan orangnya Tiga busi Iya Royal tuh Statemennya gitu Ah dipulsar katanya Gitu lah Ternyata di Mercy dipake Dipake Yang eh Gue lupa lagi Seri C deh C berapa gitu V6 12 busi V6 12 busi Berarti 1 pistonnya 22 Pernama Ya mirip itulah Sebenernya Ya sebenernya Kalau dibilang Kenapa pabrikan Enggak nyiptain Enggak nyiptain dong Nah itu yang di DSI Sampai sekelas Mercy Eropa Nyiptain Gitu ya Cuman Maaf ya Reset & Development itu mahal bro Ya Jadi Ya gitu lah Dianggap remeh Jadi pantas Berani mondar mandir Keliling Jabodetabek Sampai turing-turing Pulang kampung segala macem Pake Serena Ya Yang terkenal boros Karena udah dicurutin Ya Sekalian aja saya tanya Berapa sih om harganya Di bawah sejuta lah 989 Sekarang ya Gatau ntar semacemnya Kan kita ngimpor dari Jepang Harga promo kayaknya Ditu soalnya Gak nyampe sejuta Sembilan gitu Tangan Ya pokoknya sejutaan lah gitu Di luar ongkos pemasangan Apa namanya Datang ke rumah Datang ke rumah Kita yang datang ke rumah Bukan disini ya Kita yang datang ke rumah Hmm Jadi disini gak masang nih ya Kita disini tidak Takut di komplit Takut di komplit warga Bener Hahaha Ntar banyak mobil disini Orang kalo udah naik di Tentu gak ya Tentu gak ya Tentu gak ya Kenapa warga disini Mobil padat Iya Jadi nanti bisa Temen-temen yang mau tanya Atau mau pasang Contact om Boleh Tapi balik lagi Ngomongin soal Serena Boleh Kira-kira Pesan-pesan buat temen-temen Yang mau ngambil Serena C24 ini apa Pake dulu Gak hidup Gak deh Kan ini Juga Perlu hati-hati Kita aware ya Soalnya awam nih om Kita aware Ini mobil pernah jebol Yang tadi aku ceritain di awal kan Lihatnya dari sini aja nih Ini paking tebel Paking Ini limiternya Oke Ini limit Papacet Papacet Blok piston Hasilnya dia cuma lempengan Lempengan kayak seng gitu loh Kalo dia Hampir mau bingkir susah tuh Pake paking itu lagi Ini Utamatis kalo udah naik gini Udah pernah turun Udah pernah overheat Hmm Kalo pakingnya tebel gitu Pakacetnya tebel Simpelnya di sini Tapi sini juga Nah ini Lem-lemen ini kan buatan nih Yang punya dia kan abu-abu Nah itu jangan sampe udah Masih abu-abu lah Hmm Itu sama ini paking lah Dua gitu Kalo udah overheat Kalo udah pernah turun Mendingan Lo minta diskon deh Kenapa ya om Soalnya tiap bengkel beda-beda om Dia Serena ini unik Dia gak bisa Overheat terus lo papacet aja Gak bisa? Gak bisa om Walaupun ada limiter itu Aluminium Dia harus dipapas juga Hmm Jadi atas bawah Gak bisa lo atas doang Gak bisa Gak bisa Gitu Karena mesin aluminium ya? Karena bawahnya aluminium Pasti melenting Pasti melenting Makanya dikasih paking gede Paking gede Sepintar-pintarnya kita Sekrap Pasti ada Ngayunnya Akhirnya pake ring read Ring read Itu kan cuma Paking standar itu 0,4 Atau 0,2 gitu Tipis om Yang ini kan Eh 0,8 0,8 Otomatis Kompresinya jadi lebih Turun Turun dong Turun kan Angkat Makanya kita harus Papas ini 0,4 lagi Atasnya Untuk jadiin Standarnya dia normal Oh Nanti kalo pas di Kompresi tester Dapet 10 Sampai 9 10 itu udah bagus Udah bagus Oh Jadi paking ditebelin Dapet 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 Agak rumit juga Kalo buat Kota yang awam Ya kalo awam yang penting Diliat ini aja Pas ngeliat gini Kalo itu kan wajar om Ancak mobil Gitu kan kaki-kaki Kalo kaki-kaki Biasanya rata-rata jalan ya Tapi kalo Mesin kan bisa diliat Wah pernah turun nih om ya Nah gitu Gitu ya Gitu ya Karena gua gak tau historinya nih om Daripada kita bongkar banyak Disko dong Gitu Itu triknya ya Karena biasanya yang suka Masih suka rembus-rembus gitu Atau gimana? Ya Pasti rembus Pasti rembus Kalo gak ilang power om Kalo ngertiannya gak Itu tadi Gak ada Apa namanya Penyeimbangnya lagi Bener Semua itu harus Kembali ke angka Standarnya dia Gitu Kalo mau mobilnya awet ya Bicara awet Kalo bicara lu kenceng doang sih Abis lu pake balap Terus lu taro Itu mah bebas dah Lu mau Kompresi 14 kek 12 kek Masih oke gitu Beda kalo buat usaha ya Kalo buat usaha buat keluarga Jangan deh Gitu ya Mendingin ke standar aja Tapi uniknya Karena buat usaha Tapi gak pake Alvanza Dan ini 3 He? Udah pernah dapet 3 piala ya? Wah Di tahun 2022 ini Jadi 2002 kemarin tuh? Iya Dapet 3 piala Artinya Itu bukan kebetulan Ya itu bukan kebetulan Itu ya Prestasi Ada usahanya Ada usahanya Oke Om Misnu Terimakasih banyak nih Terimakasih Om Idai Sama-sama Moga manfaat Amin Buat temen-temen khususnya nih Yang mempertimbangkan desain Serena Z24 Ternyata mesinnya tuh badak ya Badak Dan yang penting bisa Apa namanya Tahu Mengerti apa kekurangannya Gitu gak mau ngomong kalo Contact Om Misnu dimana nih? Di Instagram aja Instagram aja ya? Gitu ya Nanti bisa Tanya-tanya Tapi biasanya sih Yang cepet direspon yang beli ya? Soalnya kita ini sih Intinya kayak Sibuk nih? After salesnya curut sih Alhamdulillah Karena emang gue suka Senang bantu gitu ya Jadi Jadi lebih banyak After salesnya Dibanding penjualannya sebenernya Gitu Jadi kita Kayak ngoptimalin mobil Setelah pasang curut Gitu Nah gue lebih prioritasin itu Yang Yang tanya-tanya Yaudah di IG aja Oh gitu Kalau bisa di WhatsApp Ada di linknya sebenernya Link WhatsApp Tapi ikutin formatnya ya Jangan asal Itu yang serius mau pasang Gitu lah Oke Om Sekali lagi terima kasih Sama-sama Om Idai Dan teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan Sampai jumpa di Nikutan selanjutnya